Sekarang kita coba untuk metode plot, plot, war, plot. Jadi di sini saya mempunyai data. Untuk metode ini, data yang dipunyai adalah yang pertama ini data umur, kemudian ini panjang. Jadi di sini ada data umur. Umur yang pertama panjangnya 25,7, umur kedua 36, umur ketiga 43,9, umur keempat 47,5, umur kelima, umur ke enam. Ini umur ke tujuh, datanya ini. Dan di sini sesuai dengan persamaan di sini, X-nya ini LT ini. Kemudian di sini kita Y, Y-nya itu adalah LT plus 1. Jadi di sini pada Y, yang pertama itu LT plus 1. Ini yang ke T plus 1. Jadi T kedua. Jadi kemudian yang kedua, ini berarti yang ketiga. Itu seterusnya saya sampai ke bawah. Nah yang di bawah ini tidak ada karena T umur ke-8 tidak ada. Di sini kita sudah mempunyai X dan J. Sesuai dengan persamaan port warform di sini, kita akan meregresikan Y dan X-nya dengan regresi linear. Kemudian kita akan mendapatkan intercept dan slope di sini. Jadi kita regresikan data, data analysis, regresi, oke. Kemudian Y-nya, Y-nya kita masukkan ini ya. Kemudian X-nya, X-nya kita masukkan ini. Kemudian outputnya, outputnya saya taruh di sini. Kemudian oke. Ini hasil regresinya. Kemudian dari regresinya ini, kita dapat interceptnya A. A itu ini ya, 18,7. Jadi sama dengan 18,7. Kemudian B-nya ini, slope-nya. B-nya 0,67. Nah kita dapat AB. Nah kemudian ini, kita bisa menghitung K laju pertumbuhan sama L-infinite. Jadi di sini kalau kita turunkan, ini seperti di atas ini. Bahwa ini K sama dengan min LNB ya. Kemudian kalau L-infinite-nya, A bagi A per 1 min B. Jadi di sini kita bisa mencari A-nya, K-nya ya, laju pertumbuhan ke LN, kurung buka, kita ke B, kurung tutup. Jangan lupa minus-nya ini ya, minus. Nah ini hasilnya. Jadi ini bersamanya, min LNB. Jadi laju pertumbuhan-nya 0,39. Sedangkan L-infinite-nya sama dengan A, A di sini, bagi kurung buka 1 min B. L-infinite-nya 57,1. Ini untuk metode plot-fort-warfort. Selanjutnya untuk metode font-fort-run-fry dengan persamaan sebagai berikut. Ini Y-nya, ini Y, ini A, ini B, X. Jadi X-nya di sini T. Jadi di sini saya mempunyai data, ini waktu ya. T, kemudian ini L, panjang. Jadi di saat waktunya, umur ya, umur 0,64, ini panjangnya 17,3. Umur 1,16, panjangnya 12,7, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kita mencari Y-nya dulu. Y-nya di sini persamaannya sama dengan log E, L-infinite, min L-T, bagi L-infinite. Di sini L-infinite-nya saya mengambil dari yang metode font-fort-run-fry ini, 57,1. Ini 57,1. Nah, kemudian ini saya selesaikan dulu untuk persamaan yang awal. Jadi L-infinite min L-T bagi L-infinite. Jadi sama dengan, jadi ini ya, 1 min B2, B2, jadi ini kalau disederhanakan kan 1 minus L-T per L-infinite. Ini ya, kemudian kita, karena L-infinite-nya ini tetap kita string, untuk L-infinite-nya, ya ini ya, string, nah sehingga yang kebawah kita bisa kopikan. Jadi kalau kita ke bawah ini, ya, kemudian selanjutnya kita ke Y. Y ini ya, min L-n ke D. Jadi, nah ini, min L-n ke D. Kemudian kita copy. Nah, kita dapat X, dapat Y. Kemudian ini kita regresikan. Kita regresikan. Data. Data regresi. Oke. Y kita masukkan. Ini Y. Kemudian X-nya kita masukkan. Ini X. Kemudian output-nya di sini. Ini kita oke. Kemudian selanjutnya kita tahu A-nya intercept ini. Ini A. Nah, kemudian ini slope. A, K. K di sini adalah B, ya, atau slope. Jadi, K itu sama dengan laju pertumbuhannya ini. 0,48 per tahun. Sedangkan T0 itu sama dengan minus A per B. Sesuai dengan persamaan di sini. Ini A per B. A bagi B. Nah, ini minus 0,235. Jadi, T0 ini memang minus. Jadi, ini hasil untuk penyelesaian persamaan for petawan play. Selanjutnya untuk persamaan port, gulan, and hold. Nah, di sini saya mempunyai data. Ini T, ya. Ini umur. Kemudian ini panjang. Jadi, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ekor ikan. Ini, kemudian ini umur ini panjang pada masing-masing. Kemudian di sini kita cari delta T. Karena di sini sebagai Y adalah delta L bagi delta per delta T. Jadi, delta T di sini sama dengan ini yang kedua. T yang kedua dikurangi yang pertama. Itu selanjutnya. Ini T ketiga kurangi yang kedua. Kita copy ke bawah. Nah, ini yang bawah tidak ada karena T selanjutnya sudah tidak ada. Kemudian ini delta L. Delta L sama dengan tadi. Jadi, T L yang kedua kurangi yang pertama. Begitu juga selanjutnya. Kita copy saja biar cepat. Nah, jadi di sini kita dapatkan ini. Kita sudah dapat delta T sama delta L. Kemudian di sini kita bisa mencari Y. Y sama dengan delta L per delta T. Jadi, sama dengan delta L bagi delta T. Kita copy. Nah, di sini kita dapatkan ini. Kemudian ini kita cari X. X sendiri di sini adalah panjang pertama dan kedua dibagi dua. Begitu juga selanjutnya. Jadi, ini tinggal kita copy. Di sini kita dapatkan misalnya. Nah, ini panjang yang kesekian. Tambah kesekian bagi dua. Di sini kita sudah dapat Y dan X. Kemudian kita bisa lakukan regresi. Kita regresikan. Y-nya kita masukkan. Kemudian X-nya kita masukkan. Nah, kemudian kita atur di sini. Nah, dan oke. Ini hasil regresinya. Ini intercept-nya. Ini intercept-nya A. Intercept-nya. Kemudian ini slope-nya. Nah, dan K di sini adalah min B. Nah, ini K-nya. Dan L-infinit-nya sama dengan minus A bagi B. 50,2. Itu yang bisa saya sampaikan untuk ketiga metode tersebut. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.